Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK rampung melakukan seleksi tes wawancara terhadap 20 capim KPK periode 2024-2029. Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi KPK, Muhammad Yusuf Atem menyebutkan, pihaknya akan memilih 10 nama terbaik untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah sudah selesai macam dan orangnya kan. Yang penting sudah selesai lah, nanti kita ini kan lagi, untuk kita buat, nanti kita rapatkan lagi tangan 27-28. Ada kendala nggak sih Pak selama dua hari? Kendalanya cabai agak ngantuk seharian, seharian kan, luar biasa kapimnya kan. Pak ini nanti dari 20 orang presidennya akan dipang, berapa pas? 10, 10, 10 yang nanti diserahkan ke Pak Presiden. Pemunggungannya kapan Pak? Apa? Tahapannya untuk memperjelas tahapan. Ini udah ini, setelah ini kan kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Ini Bapak Presiden diserahkan ke DPR, di Komisi 3 DPR akan memilih 5. Namanya akan dikirim Bapak Presiden kapan? Awal Oktober, awal Oktober, secepatnya. Tanggal 2 dah, tanggal 2-3. Kalau tengah 1 kan DPR udah, misalnya yang badan-badannya komisinya udah bubarkan. Pak, terkait mekanisme dari tes wawancara ini Pak, kan banyak yang memberi masukan kenapa tidak disiarkan seperti periode sebelumnya? Kita cuma pikirnya sederhana aja, itu kalau yang kemarin itu kan, kalau di online kan kan masih ada 10 orang lagi di hari kedua ini kan. Jadi, saya pikir kan ada orang-orang yang ada masukan juga yang bilang jangan dilepin yang hari pertama, nanti hari kedua sudah menyiapkan diri di malam hari kan kurang fair. Itu aja, sederhana aja gak ada apa-apaan, terlalu se-uzon itu orang-orang kita. Gak apa-apa. Tadi tidak melanggar transparansi ya Pak? Transparansi apa? Kamu juga boleh masuk, orang lain boleh masuk, ICW boleh masuk, nanyain semua. Gak ada penjaganya tadi, yang ada penjaganya? Gak ada, silahkan aja masuk. Wartawan juga boleh masuk. Iya, wartawan boleh masuk, cuman gak boleh live aja kan gitu. Kamu sendiri kagak ada, kirain live juga kagak mau kamu pergi hilang. Sore-sore baru nunggu di sini kan. Tadi boleh live di depan di dalam? Gak boleh aja live-nya, kalau live kan nanti orang ngapalin gitu kan. Ini kan balik ke bagian yang sedikit. Ini kan kaitannya dengan privasi seseorang, transaksinya, nanti kita takut kan berhadapan dengan ketentuan perbankan, gitu. Ya pokoknya jangan terlalu inilah, gak jadi masalah besar itu. Oke ada lagi? Kalau dari buah hari ini, Pak dari buah hari ini, kalau misalnya apa sih, calon-calon yang sudah muncul ini, berarti sudah mulai terbang. Berat nih, kelihatannya ketat sekali ini, ketat sekali, banyak yang bagus. Mereka adalah orang-orang terbaik diantara yang ada. Udah mulai ketat. Nah cuma kita kan tidak boleh memilih semuanya, harus disaring dengan berbagai kriteria. Ada yang juga dengan PPATK sendiri kan ada banyak yang mengirimasi dengan terpemilikan aliran dana yang macam-macam, gitu Pak. Berarti sudah beberapa sudah mulai punya catatnya? Kata-tanya diklarifikasi. Ya kita gak mau kasih tahu, nanti kamu tahu. Biar penasaran. Bobot penilaian dari Pak Cah sendiri padahal memastikan listel orang yang akan disotersedorkan ke Presiden Mila, orang-orang terbaik gimana Pak? Bobotnya gimana Pak? Ya dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita kan melihat pandangan dia kan, ininya dia, komitmennya walaupun jawabannya pendek, ada yang jawabannya panjang, sifatnya gimana menjelaskan sesuatu, ada yang sederhana jadi rumit, ada yang rumit dia bisa jelaskan sederhana kan. Itu kelihatan karakternya, bukan masalah benar, gak benar jawabannya kan, kan bisa melihat itunya. Pak ada yang menyampaikan juga bahwa sebetulnya saringan dari 20 ke 10 ini justru yang paling krusial gitu sebelum dikasih ke DPR. Bagaimana memastikan pansel bisa bekerja benar-benar indipend. Kita rapat lah, ya pasti kerja lah, kalau enggak ngapain kita capek-capek, kita ini kan nanti seleksi, maka saya bilang nanti 2728 ini ya, kita ketat di sini, pasti akan punggutan suara. Kan voting, karena kita kan beda-beda latar belakang, kalau menurut saya orang seperti ini baik, atau profesor bukan yang begini yang baik, yang begini gitu kan.